Halo semua, masih bersama saya Lain, dan sekarang saya akan mencoba game baru nih ya, game namanya Banzai Escape. Ini game, tau nih buatan mana nih, tapi game tembak-menembak, cuman bukan FPS-nya bukan first person shooter, cuman ini game third person shooter. Lebih tepatnya third person rail shooter, jadi kita cuman ngontrol ininya aja, sama mindah-mindahin karakternya antara dinding-dinding. Kalo bisa dibilang sih, kalo kalian biasa waktu kecil nih, main di time zone, dan pake controller tembakan, nembak-nembak apa gitu, kayak game-game dinosaurus gitu. Nah ini nih, rasanya kayak gini, bakal kayak gini. Oke, langsung aja. Start? Tadi saya mencoba dulu sebentar gamenya. Oke, disini ada dua pilihan, ada campaign sama customize, cuman kita pertama ya campaign dulu aja, dan tutorial dulu. Oke, ini bukan let's play ya, ini let's try, atau cuman game-nya. Game play doang. Musiknya, bagus. Ini dia. Jadi si main karakter ini dikirim oleh berau, berau, berau bahasa inisialnya apa ya, berau investigation buat menginvestigasi suatu perusahaan, jadi dia mau nyelamatin agen yang lainnya, karena ya kemungkinan si agen itu disandra disini, dan juga si main karakter ini mau menangkap seonya juga. Ini juga seo perusahaan ini. Nah, tipikal game-game Jepang ya, cewek gitu, bawa senjata, punya super power, dan lain-lain. Oh iya, nama main karakternya Rocky Ahi, Rocky Ah, dan ini Captain Benci. Wow, apakah ada hubungannya dengan Indonesia? Ini Rocky Ah namanya. Cuman ditambah I doang, ini benci lagi. Nah, ini dia maksudnya. Jadi, ini dicepetin aja ya. Jadi kita cuman pindah-pindah wall doang, sama kontrol si ininya nih, apa namanya. Yang merah-merahnya. Space. Space lagi. Nah ini, trial shooter kayak gini nih. Buat yang belum tau sih. Tapi kok yang udah biasa main timezone kayak gitu? Pasti tau lah. Oke, Captain Benci. Nah ini, kita bisa swipe disini. Yap. Lagi. Jadi kita gak, apa ya. Gak full control si main karakternya. Disini, cuman tutorial. Apa ini? In vulnerable, kalau putih. Kita harus nembaknya. Oke. Ada barrel disitu, isinya. Oli. Oke, ini kita. Nah, swipe dulu deh. Yes, sir. Warna biru. Ehm. Disitu, isi peluru kayak biasa ya. Game-game biasa, R. Sama kayak CS gitu. Oke, next level. Ehm, apa ini? Oh, disini ada uang ya. Jadi, disini kita juga bisa beli senjata. Atau armory. Equipment. By ammo, maksudnya. Amunisinya ya. Oke, sekarang langsung yang kedua. Menangkap Mr. Beta. Ini namanya kok pada gimana gitu. Oke, ini adalah ceritanya. Oh, ini Beta. Ehm, panjang banget ini teksnya. Sayang ya, kalau misalnya ada suaranya, ada seiyuu-nya aja. Soalnya kan, kalau misalnya Jepang gini. Nah, ekspresinya juga lihat. Kalau ditambah seiyuu tuh, makin lengkap aja game-game Jepang. Typical game Jepang. Halo, senpai. Oke, mungkin ini agak-agak ngebosenin. Cuman gini-gini doang. Oke, visual novel berjalan. Oke, visual novel berjalan. Iya, si Rocky Ah ini sudah masuk ruangan. Oke, wow. Di sini ternyata. Kita nunggu sampai mereka habis itu kali. Oke, mana-mana. Jadi, pas-pas bersembunyi ini juga, pas misalnya kita jongkok, kan bisa nembak. Jadi tanpa ngeliat. Wow, tuh kan. Mata helang nih. Keren juga, tapi kayaknya sedikit overpower. Coba. Cuman tembakannya nggak se- Nah, nggak se- Oh, my God. Darahnya. Mana darah kita? Itu darah kita mana ya? Oh. Ini darah kita mana nih? Nggak kelihatan. Ini apa ini? Dua. Kalau ganti senjata kayaknya nggak bisa deh. Oke. Tuh, empat apaan? Kayaknya empat. Ini kita udah kena tembakan. Empat atau itu musuhnya? Kita udah ngebunuh empat gitu. Halo. Udah. Sip. Kayaknya mereka jongkok-jongkok sekelian kepala-nya. Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw makin melantang jadi ada yang kutu mele shit bener ini fokusin ke pelurunya kayaknya itu kelihatan kan ketika mereka bersembunyi helmnya kepalanya masih ngongol aja itu udah kah udah sekarang omg shotgun iya hmm apa ya jadi disini ada beberapa tipe musuh pertama tipe biasa nembak terus tipe melee terus ini ada tipe shield oke sekarang aku kehabisan peluru terus bagaimana oh kalau kita kehabisan peluru otomatis jad kita ganti setelah kita pakai dan kita modern ini gak bisa ngeliat darahnya nih oh my god hah kita sampai lagi disini lawan yang shield ini bener-bener oh my god ini emang kalau kita ngaduk tembok ini emang bisa kena ya proyek kill senjatanya kayaknya berhambulan mana-mana oke gimana ini caranya ngahing mereka mana ini ini holy shit oh ini nyawa nih eh maksudnya bukan deh apa itu sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi oh my god sedikit lagi ayolah shotgun bener ya shotgun eh eh fail too loud oh shit kita ambil diem aja akhirnya 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 oke next level oh kapten betta nya udah pergi hmm apa ini kita bisa milih karakter ya ada Rocky ah aku bilang Rocky ah ini ada beta ini ada Ina ini game buatan Indonesia gitu oh kita bisa nge custom sininya avatarnya oke menarik wow 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 keren keren nih nah beta cewek cowok ini mungkin ini cowok dua-duanya kah ini rata nih oh nih cewek nih keren 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 jadi disini kita bisa ganti avatar oke sekarang yang ke 3 alternate route start aja lah ah jadi walaupun karakternya gak di mainin maksudnya kita kan MC nya sih ini nih eh ini ini bukannya mereka bajunya juga tetep ganti pas kita udah ganti tadi oke nurse oke ini oh my god oh my god barbar banget eh langsung ooo mati oke bagus itu bener-bener bahaya banget tuh tipe melee tipe shotgun udah lanjut eee oh my god tipe ini lagi wups tipe shotgun paling benci tipe shotgun so cara ngalahinnya harus gini gitu jadi kita tanpa meriah mata eagle nya aktif oh mungkin gitu jadi kita marik sini dulu dan bodohnya kenapa tadi mencet spasi good oke ayo siapa lagi ini penting gak ada tipe melee jadi lumayan aman aman eee ayo lah giraran aku hmm ini aku bener-bener amatir ya soal soal game tembak menembak soalnya jarang banget main game fps apalagi main game ini nih trial shot ya palingan waktu dulu paling main cs doang kalo misalnya main pb gitu enggak enggak oh ini darahnya coy loncat mana-mana udah ini sayangnya kita gak bisa ngambil senjata pb yang selepas pouquinho jalan apa ini wajah hitam kayaknya aja kuat jatanya apa lagi oh shotgun lagi nice eh cuma 2 2 lagi nih amunusinya 0 sekarang abis shit bener-bener abis wow brutal banget senjatnya banyak banget lagi hmm oke ya ini game-game tipe jepang lah ya ada misalnya karakter menurus atau perawat gitu hehehe mokad lu mokad halo oke udah sip hmm 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 apa ini jadi customize ada armornya bener kita bisa ngisi armor disini cuma duit kita wow duitnya udah banyak banget oke kesenjatanya gimana ini cara kebawahinnya gimana ini oh di ini di pencet si mousenya mouse kirinya 1500 hmm kayaknya eh kita cuma punya 1200 50 perak oke ter dulu aja deh ada skill jadi ini skillnya jadi ini skillnya oh iya ini ini skill avatar tuh skillnya apa lagi armornya udah gini doang oke mungkin sekian dulu gameplay yang sekarang kalo mau jadiin let's play eh gak tau ya oh iya ini game kecil banget loh 300 megaan atau 400 megaan ya pokoknya kecil nih eh sistem requirement juga kecil corto duo sama RAM nya 2GB jadi yah kalo ngedapetin 60fps gampang banget sama ini game patut dicoba buat yang misalnya nostalgia sama game real shooter atau yang suka di jepangan gitu karakter karakternya jepang super power cewe gitu yang pake baju perawat tadi wow hehehe yaudah sekian dulu jika kalian suka bisa di like jika kalian suka dengan channel ini kalian bisa subscribe jangan lupa komen komen di bawah kasih kritik dan sarannya sama share share di media sosial lain mungkin oke terimakasih dan sampai jumpa